Intro Engkau Tuhan yang setia Waktumu selalu yang terbaik Engkau Tuhan sendaranku Dan ku hanyakan berharap padamu Satu-satunya yang kuandalkan Satu-satunya yang ku percaya Engkau sumber kekuatan Sumber pengharapan Sumber kedamaian Satu-satunya yang kuandalkan Satu-satunya yang ku percaya Engkau Tuhan memberkati Tuhan menyembuhku Tuhan memulihku Menjuah-juah Selamat pagi Salom kepada kita sekalian Jemaat yang dikasih oleh Tuhan Khususnya Jemaat GBKP Klasis Jakarta Kadimantan Sebelum kita melakukan segala aktivitas Pekerjaan, usaha Ataupun pelayanan kita sepanjang hari ini Kami mengundang kita Untuk bersama-sama Mendengarkan firman Tuhan Lewat sapan teduh Pada pagi hari ini Sebelum kita mendengarkan Sekaligus merenungkan firman Tuhan Mari kita bersatu di dalam doa Kita berdoa Tuhan Allah Bapak Yang kami sembah dalam Kristus Yesus Kami mengucap syukur Kehadiratmu Atas penyertaanmu Dalam istirahat kami Kami bersyukur Kalau pada pagi hari ini Kami boleh bangun Dengan berkat kekuatan Dan kesehatan Serta hari yang baik Yang datangnya Daripada Tuhan Sebelum kami melakukan Segala aktivitas kami Kami mau datang Terlebih dahulu kehadapanmu Mendengarkan kebenaran firmanmu Supaya firman Tuhan Menjadi penuntun dan kekuatan bagi kami Untuk menjalani kehidupan kami Sepanjang hari ini Tuhan kiranya Menolong hambamu Yang memberitakan firmanmu Demikian juga setiap kami yang mendengarkannya Kiranya Kiranya beroleh berkat Daripada Tuhan Berfirmanlah Kepada setiap kami ya Tuhan Dan kami sudah siap mendengarkannya Di dalam nama Yesus Kami sudah berdoa dan bersyukur Haleluya Haleluya Amen Bapak Ibu Saudara-saudara Yang terkasih di dalam Kristus Firman Tuhan Yang menjadi Nas remungan kita Pada pagi hari ini Diambil dari Kitab Masmur Pasal 31 Ayatnya yang keempat Demikianlah firman Tuhan Sebab engkau bukit batuku Dan pertahananku Dan oleh karena namamu Engkau akan menuntun Dan membimbing aku Masmur ini ditulis oleh Daud Dalam masmur ini Diungkapkan oleh Daud Tentang ketakutan yang dia alami Karena musuh-musuhnya Yang hendak mencelakakannya Yang hendak mencabut Nyawanya sendiri Dan apakah yang dilakukan oleh Daud Menghadapi ketakutannya itu Dalam ayat 1 dan 2 Sebelum firman Tuhan Yang akan dibacakan tadi Kepada kita Disana Pemasmur Berseru kepada Tuhan Dimana dia katakan Kepadamu Tuhan Aku berlindung Janganlah sekali-kali Aku mendapat malu Luputkanlah aku Oleh karena Kepadilan Apa yang dapat kita lihat Dari firman Tuhan ini Daud sangat yakin Bahwa Tuhan itulah Tempat perlindungan Dialah yang menjaga hidupnya Dialah yang menjaga nyawanya Sehingga dia yakin Dia akan aman Dari musuh-musuhnya sendiri Janganlah sekali-sekali aku mendapat malu Jemaat yang dikasih oleh Tuhan Bangsa Israel Pernah mendapat malu Karena mereka meninggalkan Tuhan Tuhan sudah mengingatkan lewat Nabinya Supaya mereka berbalik kepada Tuhan Supaya meninggalkan penyembahan-penyembahan berhala Karena ancaman asur kepada mereka Sebenarnya bukan Yang perlu ditakutkan bangsa asur itu Tapi Tuhan lah yang seharusnya Menjadi pusat penyembahan mereka Karena itu Tuhan telah mengingatkan Jangan meminta pertolongan kepada Mesir Karena itu semua akan sia-sia Tapi Raja dan umat Israel Tidak menghiraukan firman Tuhan Mereka meminta pertolongan kepada berhala-berhala Meminta pertolongan kepada Mesir Dan pada akhirnya Mereka ditaklukkan oleh asur Mereka mendapat malu Karena percaya kepada berhala-berhala Dan mengandalkan manusia Bapak ibu saudara-saudara yang terkasih Disinilah luar biasanya Pemasmur Dia percaya Ketika Tuhan yang diandalkan di dalam hidupnya Dia tidak akan mendapat malu Karena dia percaya Tuhan itu ialah Allah yang berkuasa Tuhan itu Allah yang sanggup melindungi Pemasmur sendiri Karena itu dia katakan Jangan sekali-sekali aku mendapat malu Dan oleh karena keadilanmu Lindungilah aku Pemasmur tahu bahwa Dia telah melakukan apa yang benar dihadapan Tuhan Karena itu dia tidak perlu takut Untuk menerima keadilan Tuhan Dan musuh-musuhnya itulah yang akan dihukum Karena merencanakan Dan melakukan hal yang tidak baik kepada Pemasmur Sekalipun dia melakukan hal yang baik Sekali lagi Pemasmur Dengan jelas mengatakan Dengan yakin mengatakan Engkau lah bukit batuku Dan pertahananku Sebab engkau adalah tempatku berlindung Jadi bagi Pemasmur jelas Bahwa Tuhan itu Sungguh-sungguh menjadi tempat perlindungan Bukit batu Dan pertahanan itu Kata lain bahwa Dia boleh merasakan Ketenangan Dia boleh merasakan Keamanan ketika dia Berlindung kepada Tuhan Dan juga dia katakan Karena namamulah Selamatkanlah aku Karena namamu Luputkanlah aku Kita tahu bahwa Orang-orang Israel dalam perjanjian lama Sering memanggil Allah itu Menurut karya dan perbuatan Yang telah nyata di tengah-tengah umatnya Misalnya mereka memanggil Allah itu El Sadai Allah Maha Kuasa Allah Maha Besar Dan juga sering juga Mereka memanggil Allah itu Sebagai El Rui Misalnya Allah yang menyediakan Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih Karena itu dia percaya Bahwa Ketika dia memanggil Nama Allah itu Allah sendiri yang akan bertindak Menurut kuasanya Untuk melepaskan Pemasmu Apa yang dapat kita renungkan Dari firman Tuhan Pada pagi hari ini Yang pertama Setiap kita Tidak bisa luput Dari permasalahan Dari permasalahan Dalam hidup kita Bukan saja Karena Rencana dan keinginan Orang-orang jahat Atas hidup kita Tapi bisa saja Karena keadaan Situasi yang membuat kita takut Karena penyakit Ataupun mungkin Karena Perbuatan-perbuatan salah Yang kita lakukan Kemana kita Meminta pertolongan Firman Tuhan Pada pagi hari ini Menegaskan kepada kita Ingat bahwa Tuhan yang kita sembah Dalam Yesus Kristus Adalah bukit batu Adalah pertahanan Adalah perlindungan kita Kesanalah kita berseru Berserulah Panggillah nama Tuhan Maka ia akan Memberikan jalan keluar Bagi kita Berserulah Maka ia akan Membing-bing Dan menuntun kita Bisa saja Tuhan Lewat rohol kudusnya Menyatakan Apa yang harus kita lakukan Di dalam hati kita Atau ketika kita Mendengarkan firmannya Membaca Alkitab Disana Tuhan Menunjukkan Bindingannya Disana Tuhan Menunjukkan Tuntunannya Sehingga ketika kita taat Ketika kita melakukannya Maka kita akan Mengalami Kelepasan Kita akan mengalami Kelepasan Dan juga Keselamatan Yang datangnya Dari pada Tuhan Dan karena Keselamatan Karena kelepasan Yang Tuhan Berikan kepada kita Sama seperti Pemasmur Kita patut Bersyukur Kita patut Bersuka cita Karena kita Tuhan 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 Allah Bapak Di dalam Yesus Kristus Kami bersyukur Atas firmanmu Dan kami percaya Engkau lah tempat Perlindungan kami Engkau lah Keselamatan kami Saat ini Kami Angkatkan doa kami Secara khusus Buat Jemaat Tuhan Yang ada di GBKP Runggun Kelender Tuhan memberkati Setiap Jemaatmu Dengan berkat Kesehatan yang baik Berkati segala Usaha dan Pekerjaan mereka Dengan berkat Keberhasilan Demikian juga Kiranya Kasih Karunia Rahmat Damis Jahter Kebaikan Tuhan Atas seluruh Jemaatmu Sekiranya Ada Jemaat Tuhan Di Runggun Kelender Yang saat ini Dalam keadaan sakit Mari Bapak Kusembuhkan Yang dalam Pemulihan Kau berikan Kesehatan yang baik Kepada mereka Demikian juga Hambamu Serayan-serayan Tuhan yang melayani Di GBKP Runggun Kelender Mulai dari Pendeta Runggun Keluarga Pendeta yang Berdomisili Di tengah-tengah Runggun Kelender Bertuadiak Emeritus Nora Naras Emeritus Pertuadiak Nora Naras Pengurus Kategorial Pengurus PJJ Anak-anak KKR Dan anak-anak Permata Berkati semuanya Bapak Sepanjang Hari ini Demikian juga Seluruh Jemaatmu Dimanapun Berada Kiranya Kasih Karunia Rahmat Dan berkatmu Atas mereka Khususnya Bagi Jemaatmu Yang ada Di GBKP Klasis Jakarta Kalimantan Terima kasih Tuhan Sertai kami Sepanjang Hari ini Dalam Nama Yesus Kristus Yang sudah Mengajar kita Berdoa Bapak Bapak Kami Yang di Sorga Dikuduskanlah Namamu Datanglah Kerajaanmu Jadilah Kehendakmu Di bumi Seperti Di Sorga Berikalah Kami Pada Hari ini Makanan Kami Yang Secukupnya Dan Ampunilah Kami Akan Kesalahan Kami Seperti Kami Juga Mengampuni Orang Yang Bersalah Kepada Kami Dan Janganlah Membawa Kami Kedalam Pencobaan Tetapi Lepaskalah Kami Daripada Yang Jahat Karena Kala Yang Punya Kerajaan Dan Kuasa Dan Kemuliaan Sampai Selama Lamanya Amin Terima Kasih Terpujilah Nama Tuhan Salam